Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang kami hormati Tapi dahulu ada kisah di mana ada ulama besar di Mesir yang bernama Sheikh Imam Al-Busiri Sheikh Imam Al-Busiri ini sedang diuji oleh Allah SWT Dia sedang sakit lumpuh Badannya bisa bergerak namun sangat terbatas Namun kakinya gak bisa digunakan jalan Walaupun ia sedikit Itu berjalan bertahun-tahun ramanya Tad kala sakit itu Sheikh Imam Al-Busiri ini mengisi waktunya Dengan menulis solawat Dia di dalam solawat itu ditulis bagaimana Kecintaannya dan kerinduannya kepada Rasulullah Muhammad SAW Ketika solawat itu sudah ditulis selesai Malam-malam Sheikh Imam Al-Busiri ini bermimpi Mimpinya bukan biasa-biasa saja Tapi mimpinya luar biasa Dimana dia ketemu Rasulullah Muhammad SAW Dimana ketika ketemu Rasulullah itu Seakan-akan dia melihat Rasulullah tersenyum Tertawa Senang bahagia melihat seh Imam Al-Busiri Di tengah kegembiraan Rasulullah itu Tiba-tiba Rasulullah Ngemuli Imam Al-Busiri Dia memakaikan jubah Kepada Imam Al-Busiri Ketika di pagi hari Terbangun Apa yang terjadi? Ternyata Mbak Imam Al-Busiri Kembali sehat Bisa berjalan Berkahnya malamnya Di selimuti oleh Rasulullah Muhammad SAW Oleh sebab itu Solawat yang dikarangnya itu Solawat yang ditulisnya itu Disebut dengan Solawat burdah Burdah itu artinya Selimut atau kemul Dimana diantara Ba'it solawat burdah itu Insya Allah sering kita baca Ba'ulah Ya soli Wa salimta Iman abata Al-Fatih itu kan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton